Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai Prokontra pidato yang kemarin Disampaikan oleh Giringkan Esa Di hari ulang tahun PSI yang ke-7 Beliau menyinggung sosok pemimpin pembohong Indonesia tidak akan maju Atau Indonesia akan suram Bila dipimpin oleh seorang pembohong Nah kalimat ini teman-teman Menjadi perdebatan di media sosial Bahkan banyak netizen Banyak masyarakat Bahkan kita lihat politisi Ini banyak mendukung Pak Anies Baswedan Walaupun memang Pidato yang disampaikan Giring itu Tidak mengarah kepada Satu nama Pak Anies Baswedan Tetapi kalau kita melihat Sebelumnya Giring pernah menyebut Nama Anies Baswedan Sosok pemimpin pembohong Dan kali ini sebenarnya Tidak bisa mengelak Siapa yang dituju oleh Giring Kanesa tersebut Yaitu Pak Anies Baswedan Nah teman-teman di tengah kontra Atau yang pro dengan Pidato yang disampaikan Giring Kanesa Kali ini coba kita akan melihat Ternyata Ada seorang politisi Yang juga mendukung terkait Apa yang Menjadi argumentasi dari Giring Kanesa Karena sebelumnya teman-teman Beberapa orang ini Mengulik terkait Akademik Dari Giring Kanesa Ternyata terbongkar Bahwa Giring Kanesa Pernah kuliah di Universitas Paramadina Namun sayang teman-teman Dua kali di DO Drop out dari Universitas Paramadina Karena menurut Giring Kanesa Bahwa Kondisi atau keadaan Yang menyebabkan Dia harus drop out Atau DO dari Universitas Paramadina Karena Giring memilih untuk Menekuni di bidang musik Nah Terkait apa yang disampaikan oleh Publik mengenai Pendidikan Giring Kanesa Ternyata ini ada dukungan dari Politisi Partai Gelora teman-teman Partai Gelora ingat Ini didirikan oleh Anies Mata dan Fahri Hamzah Dua orang ini Mantan dari Kader Partai Keadilan Sejahtera Atau dari PKS Karena ada masalah di partainya Kemudian Fahri Hamzah mendirikan Partai Namanya Partai Gelora Gelora itu artinya Singkatan dari Gelombang Rakyat Partai Gelora Partai Gelombang Rakyat Gelombang inilah yang disingkat Menjadi Gelora Yang didirikan oleh Fahri Hamzah Nah Pada kesempatan kali ini Teman-teman Fahri Hamzah ternyata Ini berpihak kepada Giring Kanesa Modal untuk menjadi Politisi Ini menurut Fahri Hamzah Adalah punya Kecakapan dalam Berargumen Artinya disini Bahwa seorang politisi itu Harus punya Kemampuan Jago Debat Nah ini Modal dasar Dari seorang Politisi Ini menurut Fahri Hamzah Teman-teman Nah teman-teman Akan kita lihat Seberapa Dukungan Fahri Hamzah Kepada Giring Kanesa Kita baca berita Dari populis Teman-teman Latar belakang Pendidikan Giring PSI dibongkar Fahri Hamzah Pasang badan Tidak apa-apa DO yang penting Jago debat DO drop out Tidak apa-apa Yang penting Jago debat Ini menurut Fahri Hamzah Kalau debatnya Berkualitas Tidak apa-apa Tetapi kalau debatnya Tanpa data Tanpa ada literasi Yang mendukung Terkait argumentasinya Maka akan menjadi Debat Kusir teman-teman Jadi asal ngomong Nanti yang terjadi Politisi senior Fahri Hamzah Terang-terangan Memberikan dukungan Kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Kanesa Yang saat ini Sedang diserang Sejumlah pihak Dimana Latar belakang Pendidikan Giring Sampai dibongkar Habis Habisan oleh Komisaris PT Taman Impian Jaya Ancol Gais Kalifah Yang selama ini Dikenal Selalu membela Gubernur Anies Baswidan Menurut Fahri Status pendidikan Giring Yang tak sampai Lulus S1 Di Universitas Paramadina Karena dropout Atau DO Sampai dua kali Bukan jadi soal Senjata utama Menjadi politikus Kata Fahri Hamzah Adalah Punya kecakapan Dalam beradu Argumen Adu argumen Tetapi Kalau punya data Ini gak masalah Tetapi Kalau Berargumen Tanpa data Ini bisa Masuk wilayah Fitnah Bisa Masuk wilayah Hanya merupakan Nyinyiran belaka Nyinyir Nyinyir itu asal ngomong Tidak punya data Jadi Kalau orang Bicara tanpa data Itu namanya Nyinyir Di atas nyinyir Adalah Fitnah Gak apa-apa DO yang penting Jago debat Kata Fahri Hamzah Melalui akun Twitter resminya Pada Kamis 30 Desember 2021 Tak hanya itu Fahri Hamzah Mengatakan Tingkat Kecerdasan Seseorang Tidak bisa Diukur Dari ijazah Yang dikantongi Namun hal ini Dilihat dari Pikiran dan gagasan Yang akan Dibawa Untuk masyarakat Giringganisa Perlu dikasih Ruang Untuk menjelaskan Gagasan-gagasan Segarnya Bagi Republik Segar atau tidak Tidak ada kaitan Dengan DO Tugasnya Ada pun Latar belakang Pendidikan Giring Ini disorot Setelah Pidatonya Yang diduga Menyerang Gubernur DKI Jakarta Anish Baswedan Dalam pidatonya Giring mengatakan Masa depan Bangsa ini Bakal suram Kalau Kalau Indonesia Dipimpin Pembohong Pembohong Yang ia maksud Adalah Tokoh yang Pernah Mempolitisasi Agama Dan Memainkan Isusara Pada Pilkada Tokoh itu Juga Pernah Didepak Presiden Jokowi Dari Posisi Menteri Karena Tak Becus Bekerja Giring Giring tidak Menyebut Nama Anish Baswedan Dalam Pidatonya Namun Berbagai Pihak Langsung Menyimpulkan Bahwa Pernyataan Tersebut Dialamatkan Untuk Anish Baswedan Salah Satu Pihak Yang paling Ketol Menyoal Latar belakang Pendidikan Giring Adalah Komisaris Taman Impian Jaya Ancol Gais Khalifah Dia Bahkan Sempat Membandingkan Kualitas Giring Ganesha Dan Anish Baswedan Kualitas Ketua Umum Partai Seputar Ibu Kota Dikeluarkan Karena Otaknya Dikit Anish Pernah Rektor Universitas Paramadina Giring Dropout Dari Paramadina Tulis Gais Khalifah Di Akun Twitter Ini Semakin Menarik Teman-teman Terkait Pidatul Yang Disampaikan Oleh Giring Ganesha Sudah Masuk Wilayah Wilayah Yang Ini Sebenarnya Wilayah Pibadi Nah Teman-teman Kalau kita Bicara Pendidikan Sebenarnya Pendidikan Itu Teramat Penting Karena Itu Anggaran Belanja Negara APBN Itu Sebagian Besar Ini Diarahkan Ke Sektor Pendidikan Karena Membangun Orang Ini Perlu Proses Dan Itu Sesuatu Yang Tidak Mudah Membangun Orang Saya Berproses Dibidikan Mulai Dari SD SMP SMA Perkuluan Tinggi Ini Perlu Proses Dan Ini Perlu Biaya Maka Disini Negara Harus Hadir Dalam Pendidikan Dari Dasar Sampai Perkuluan Tinggi Karena Ini Penting Karena Pendidikan Ini Sebenarnya Kalau Kita Lihat Di Dalam Undang Dasar 1945 Tujuan Pendidikan Itu Adalah Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa Agar Bangsa Ini Cerdas Maka Perlu Pendidikan Dari Samping Itu Pendidikan Juga Meridik Mahsiswa Atau Meridik Sesuanya Ini Agar Punya Akhlak Punya Sopan Santun Menghargai Kepada Yang Lebih Tua Menghormati Gurunya Ini Adalah Karakter Dari Seorang Yang Pernah Mengenyam Pendidikan Jadi Antara Siswa Dan Guru Bagaimana Sopan Santun Antara Yang Muda Kepada Yang Lebih Tua Bagaimana Dia Dididik Untuk Menjadi Lebih Hormat Dan Ini Adalah Akhlak Dan Akhlak Ini Didapat Dari Pendidikan Baik Pendidikan Formal Informal Pendidikan Pondok Pesantren Semua Mengajarkan Itu Jadi Kalau Mahasiswa Mengenyam Pendidikan Saya Yakin Mahasiswa Tersebut Punya Akhlak Punya Nurani Bagaimana Menghormati Yang Lebih Tua Bagaimana Menyayangi Yang Lebih Muda Itu Di Wilayah Pendidikan Karena Itu Pendidikan Sangat Penting Nah Seseorang Cerdas Atau Tidak Cerdas Memang Tidak Bisa Diukur Juga Dari Tingkat Pendidikan Dari Ijazahnya Ada Orang Yang Tidak Punya Pendidikan Hanya Tamatan SD Tapi Dia Cerdas Dia Mampu Membangun Bisnis Membangun Sebuah Perusahaan Yang Cukup Besar Itu Banyak Di Daerah Teman Teman Karena Kecerdasan Ini Menurut Saya Faktor Keturunan Faktor Genetika Tetapi Sopan Santun Bisa Hanya Diukur Dari Genetika Dari Gen Tetapi Bisa Dapat Dari Pendidikan Kan Itu Sangat Penting Nah Modal Dasar Untuk Menjadi Politisi Menurut Saya Tidak Cukup Dengan Adu Argumentasi Punya Kemampuan Debat Tetapi Yang Lebih Penting Adalah Akhlak Bagaimana Seorang Mahasiswa Menghargai Dosennya Walaupun Mungkin Dia Tidak Pernah Dia Dajar Oleh Dosen Tersebut Salah Satu Contohnya Adalah Giringganesa Yang Pernah Kuliah Di Universitas Paramadina Ini Pernah Kuliah Nah Disitu Ada Dosen Ada Rektor Dan Pak Anies Salah Satu Dosen Salah Satu Rektor Yang Di Sana Walaupun Mungkin Ini Tidak Pernah Diajar Oleh Pak Anies Tetapi Bagaimana Seorang Mahasiswa Ini Menghormati Gurunya Menghormati Dosennya Menghormati Rektornya Ini Ditentukan Dan Akhlak Didapat Dari Pendidikan Nah Saya Tidak Mengatakan Bahwa Giringganesa Tidak Punya Akhlak Kepada Pak Anies Basri Dan Tidak Tetapi Saya Melihatnya Adalah Bagaimana Akhlak Diperoleh Dari Ruang Lingkau Pendidikan Karena Itu Sangat Penting Untuk Punya Akhlak Yang Mulia Walaupun Dia Seorang Politisi Walaupun Dia Jago Debat Tetapi Akhlak Tentu Lebih Medasari Nah Disini Teman-teman Seorang Mahasiswa Tentu Akan Menghormati Dosennya Menghormati Rektornya Walaupun Mungkin Dia Tidak Diajar Oleh Dosen Atau Rektor Tersebut Jadi Saya Melihat Pandangan Dari Pak Faryam Zah Ada Benarnya Cuman Yang Perlu Ditambah Adalah Terkait Modal Akhlak Teman-teman Seorang Politisi Tidak Cukup Dengan Kecerdasan Tetapi Juga Harus Dibarengi Dengan Akhlak Karena Itu Beberapa Kesempatan Dalam Programnya Pak Jokowi Revolusi Mental Jadi Mentalnya Yang Dibenai Jadi Jangan Cuma Cerdas Tetapi Mentalnya Juga Harus Dibenai Nah Tetapi Kemarin Juga Ada Pandangan Dari Habib Disik Siap Beliau Tidak Mengatakan Mental Tetapi Revolusi Akhlak Nah Ini Sangat Penting Teman-teman Akhlak Pastinya Harus Diutamakan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Cerdas Pandai Tidak Cukup Kalau Tidak Punya Akhlak Seseorang Yang Pandai Dalam Mengelola Sebuah Intansi Atau Jabatannya Tetapi Dia Melakukan Korupsi Maka Disitu Akhlaknya Tidak Ada Bagaimana Tidak Ada Karena Dia Tidak Takut Dosa Padahal Akhlak Ini Sangat Berpengar Kepada Pribadian Seseorang Orang Itu Dalam Dirinya Dia Takut Sama Tuhannya Dia Takut Sama Allah S.W.T. Kalau Mencuri Maka Hukumannya Berat Tidak Hukumannya Berat Cukup Berat Itu Semua Ada Di Dalam Akhlak Karena Itu Pak Fahri Amsah Saya Juga Ikut Memberikan Masukan Di Samping Seorang Politisi Itu Jago Debat Jago Berargumentasi Perlu Disana Harus Ada Akhlak Dan Ini Harus Dikedepankan Akhlak Sebagaimana Rasulullah Ini Diutus Untuk Memperbaiki Akhlak Akhlak Manusia Ini Perlu Diperbaiki Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bawa Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh